Intro Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Iron Shahroni membeberkan informasi terkait skema pelantikan kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak tahun 2024 yang akan dilakukan secara berkelombak. Hal tersebut diungkapkan Iron setelah mendapatkan informasi dari Benteri Dalam Negeri dalam rapat koordinasi baru-baru ini di Medan. Iron menjelaskan berdasarkan informasi awal yang diterima pemerintah pusat akan melakukan pelantikan kepada daerah terpilih dalam 3 gelombang. Pertama, untuk kepala daerah terpilih tanpa gugatan pilkada akan dilakukan di awal Januari 2025. Kedua, untuk pilkada yang ada gugatan MK, pelantikan kepala daerah akan dilakukan pada bulan Februari atau Maret setelah menerima hasil putusan. Ketiga, untuk kepala daerah terpilih yang menunggu masa jabatan kepala daerah sebelumnya berakhir akan dilakukan pada bulan Maret atau April 2025. Satu kewajiban kami, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota itu adalah melakukan solitasi kepada stakeholder. Dalam hal ini kami sudah mengundang pemangku-pemangku pentingan, partai politik, kemudian stakeholder terkait, kemudian kita mengundang juga tokoh masyarakat. Nah, sehingga terhadap PKPU ini, PKPU tentang pencalonan ini, semua pemangku kepentingan tahu di awal. Sejak awal sudah tahu apa yang menjadi syarat pencalonan, kemudian apa yang menjadi syarat calon, apa yang harus mereka penuhi, itu sudah kita berikan sosialisasi sejak awal. Sehingga nanti pada waktunya, tahapan nanti, di bulan Agustus, tepatnya mulai dari tanggal 24 Agustus tahun 2004, mereka ya, partai politik itu sudah bisa bersiap-siap diri untuk mendaftarkan calonnya ke KPU. Pemungkutan suara perkara tahun 2024 akan diselenggarakan 27 November secara serentak di seluruh Indonesia. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV. Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV.